Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa untuk klik link di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe ya. Klub sepak bola Sal Spanyol, Barcelona kini menghadapi situasi finansial yang genting. Di tengah ancaman kebangkrutan, klub ini harus memangkas pengeluaran terbesarnya, yaitu adalah gaji para pemain, termasuk gaji pelegenda sepak bola dunia Lionel Messi. Namun rencana pemotongan gaji ini kerap menemui jalan buntu karena para pemain ini menolak keras rencana ini. Nah seperti apa detailnya kita akan simak bersama gara-gara pandemi, Barcelona kudu pangkas gaji. Nah kita lihat, imbas pandemi COVID-19, nasib klub sepak bola yang telah berdiri selama lebih dari 120 tahun ini, Barcelona kini berada di ambang kebangkrutan. Melansir media setempat disebutkan ya bahwa jika Barka ini tidak dapat mengurangi pengeluaran dari gaji pemain, yaitu adalah sebesar 190 juta euro atau setara dengan 3,2 triliun rupiah, maka klub ini beresiko dinyatakan bangkrut pada Januari 2021 mendatang. Nah memang cara yang dianggap paling efektif ya untuk menghindari kebangkrutan adalah pemangkasan pengeluaran terbesar klub yaitu adalah gaji dari para pemain. Since para pemain Barka ini memiliki gaji yang cukup fenomenal. Nah dalam beberapa waktu belakangan ini, Blaugrana memang sudah melakukan negosiasi untuk membujuk para pemain agar sepakat nih dengan pemotongan gaji sebesar 30%. Namun rupanya negosiasi masih berjalan buntu atau belum ada kata kesepakatan di antara pihak klub dan juga pemain. Nah padahal klub ini saat ini tengah berpacu dengan waktu di mana awal tenggat waktu untuk kesepakatan ini harusnya diputuskan pada tanggal 5 November 2020 lalu. Namun kemudian mundur ke tanggal 12 November karena belum ada kesepakatan dan akhirnya mundur lagi ke tanggal 23 November karena perundingan ini masih berjalan dengan alot. Kemudian dari skuad Barka terkini rupanya hanya ada 4 pemain yang telah setuju dengan kesepakatan ini yaitu sementara Messi dan juga pemain lainnya rupanya masih menolak keras rencana pemotongan gaji ini apalagi di awal masa pandemi COVID-19 para pemain ini sudah menerima potongan gaji sebesar 70%. Kemudian diikuti lagi pada summer sekitar 20% untuk pemotongan gajinya. Nah kita lihat dan sebagai informasi Barcelona ini adalah salah satu klub dengan beban gaji terbesar di Eropa di masa sebelum krisis akibat pandemi gaji dari para pemain Barka ini rupanya memakan sekitar 61% dari total pendapatan klub. Nah sebetulnya berapa sih akhirnya besaran spesifik gaji dari para pemain Barcelona termasuk sang mega bintang Lionel Messi. Rupanya memang tidak pernah terungkap ya secara resmi oleh pihak Barcelona maupun juga pemain yang bersangkutan. Tapi ancar-ancarnya nih ya bisa kita ketahui dari berbagai sumber. Misalnya nih dari footballnews.com dan juga FC Barcelona latestnews.com ini sama-sama mencantumkan bahwa gaji Messi ini sebesar 1,36 juta euro per pekan. Namun tampaknya gaji ini masih belum dipotong pajak sementara di Spanyol Messi ini masih kena potong pajak yang cukup tinggi yaitu hingga 45% sehingga kalau misalnya kita hitung-hitung di total hitungan gaji Messi sesuai dengan nilai yang disebutkan ini adalah sama seperti yang pernah disebutkan oleh sejumlah media asing yaitu adalah sekitar 600 ribuan euro atau sekitar 500-an pounds. Yang mana kalau misalnya kita lihat nih ya kalau kita dengar pakai mata uang asing ini enggak kebayang ya betapa fantastisnya. Jadi kita coba hitung pakai kursus rupiah nih kalau kita kalikan 500 ribu pound dengan 18.600 rupiah per pound maka gaji dari Lionel Messi itu mencapai angka 9,3 miliar rupiah per minggu yaitu per week bayangkan ini kalau dihitung setahun ini nilainya juga gokil banget yaitu mencapai angka 26 juta pound atau sekitar 483 miliar rupiah. Wow bayangkan kelar gak sih? Nah kita lihat juga rupanya ada pemain asal Perancis yaitu Antonia Griezmann ini juga berada di posisi kedua gajinya juga cukup fantastis ini mencapai angka 881 ribu euro atau setara dengan 294 ribu pound per minggu. Nah di sini salah ini adalah ribu ya maksudnya? Per minggu. Sehingga kalau kita totalkan kita kalikan dengan rupiah ini sekitar 5,5 miliar rupiah per pekan atau per minggu bayangkan. Ini artinya dalam satu bulan ataupun juga setahun ini juga nilainya jauh lebih fantastis lagi. Nah untuk posisi ketiga ini rupanya ada sedikit perbedaan jadi kalau versi media Inggris The Sun ada Sergio Busca tapi kalau versi Daily Mail ini ada Philip Pontinio dengan gaji besaran 180 ribu pound atau sekitar 3,3 miliar rupiah per pekan. Nah jadi pertanyaannya adalah rela gak sih para pemain ini mendapatkan potongan gaji demi kemaslahatan bersama Barcelona tapi tampaknya hingga saat ini juga masih belum rela ya. Nah kita lihat lagi di slide selanjutnya. Kita lihat seperti apa sih sebenarnya kondisi keuangan dari klub sepak bola Barcelona ini yang sebetulnya sempat berada di puncak dunia. Pastinya menaklukan Juventus di Liga Champion pada 5 tahun yang lalu. Tapi tampaknya semakin ke sini memang kondisi keuangannya juga semakin terpuruk begitu ya. Jadi dalam laporan keuangan di musim 2019-2020 klub ini mengungkatkan bahwa kerugian klub akibat pandemi COVID-19 ini mencapai angka 97 juta euro atau sekitar 1,68 triliun rupiah. Kerugian ini disebabkan oleh pemasukan dari beberapa sektor yang hilang semasa pandemi seperti adalah tiket stadion, kemudian hak siar, hadiah kompetisi, merchandise, transfer pemain dan juga dari sponsor yang seluruhnya berkurang selama masa pandemi ini. Sehingga akhirnya Barka menutup tahun pendapatan sebesar 855 juta euro ini jauh di bawah target yang dipasang yaitu sebesar 1,47 miliar euro dimana dari target ini terdapat profit sebesar 11 juta euro tapi rupanya tidak tercapai akibat pandemi. Kemudian dalam skenario tanpa adanya COVID-19 harusnya Barka bisa mencapai 1,59 miliar euro artinya dengan pandemi ini Barka kehilangan pendapatan sebesar 203 juta euro padahal kalau tidak ada pandemi klub ini berpotensi untuk mendapatkan keuntungan sebesar 2 juta euro. Nah di sisi lain utang klub ini juga meningkat yaitu pada Juni 2019 tercatat klub ini memiliki utang sebesar 217 juta euro kemudian naik 2 kali lipat pada Juni 2020 menjadi 488 juta euro. dan memang sebelum pandemi melanda Barka ini juga sudah mengalami keterburukan begitu ya selain gaduh perkara pemotongan gaji klub ini juga sebetulnya sempat perancam kehilangan sang superstar yaitu Lionel Messi dimana Messi dikabarkan sudah muak dan juga kecewa dengan manajemen klub apalagi Kemno ini juga kerap melakukan kesalahan perekrutan pemain dan juga investasi yang buruk meskipun hingga kini Messi masih bertahan di Barka hingga kontraknya habis di tahun depan.